Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurhatika Saya dari jurusan Agri Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Etap Angkatan 2017 Nah, sejujuan saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode ilmiah Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai metode ilmiah Alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu metode ilmiah Metode ilmiah adalah proses memperoleh fakta mengenai suatu masalah Dengan menggunakan kaedah yang telah disetujui oleh seluruh komoditas sains Selanjutnya, ada lima karakteristik metode ilmiah Yang pertama yaitu terbuka Yang kedua yaitu objektif Yang ketiga yaitu empiris Yang keempat yaitu sistematis Dan yang kelima yaitu prediktif Setelah kita mengetahui apa itu metode ilmiah Dan apa saja karakteristik metode ilmiah Alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana langkah-langkah pembuatan metode ilmiah Yang pertama kita itu harus mengidentifikasi masalah Masalah adalah suatu perbaan yang harus dipertaikan Ilmiah masalah merupakan suatu pernyataan religi lengkap dan jelas mengenai ruang lingkup yang akan diteliti Yang kedua membuat hipotesis Hipotesis adalah tigaan atau jawaban sementara Mengenai suatu hal yang akan dibuktikan kebenarannya melalui data-data atau fakta-fakta hadirnya Yang ketiga yaitu merancang percobaan Percobaan atau eksperimen merupakan salah satu langkah dalam metode ilmiah Yang berfungsi untuk mendapatkan data yang digunakan untuk membutikan apakah hipotesis kita dapat diperima atau diperolak Yang keempat yaitu mengolah data pengamatan Dari hasil percobaan akan diperoleh data Data yaitu nilai-nilai hasil pengamatan atau pengukuran Yang selanjutnya akan diolah menjadi sebuah karya publis ilmiah atau makalah Yang kelima yaitu membuat kesimpulan Dalam membuat kesimpulan peneliti harus memperhatikan hipotesis yang akan diajukan Serta data-data yang diperoleh dari hasil penelitian Data-data penelitian yang telah dianalisis digunakan untuk menguji hipotesis mana yang diterima Sehingga kita dapat menarik kesimpulan yang besar Langkah yang terakhir yaitu yang keenam Mengomunikasikan hasil penelitian Salah satu kewajiban peneliti adalah membuat laporan atas penelitian yang dikerjakannya Laporan penelitian merupakan karya tulis ilmiah sehingga harus ditulis dengan aturan tertentu Serta menggunakan bahasa dan kosa kata ilmiah yang maksud Secara garis besar, laporan hasil penelitian berisi Pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran Demikianlah yang dapat saya sampaikan menggunakan metode alunya Semoga bermanfaat bagi kita ilmu Dan saya tetap dengan Wabillahi tobi ulang hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh